Intro Pelaksanaan vaksinasi yang dilaksanakan Kodim 0312 Padang, Digur HTT dan HBT Padang, merupakan bentuk keseriusan dan dukungan Kodim 0312 Padang terhadap upaya pemerintah dalam menangani virus COVID-19. Untuk sasaran vaksinasi, selain warga keturunan Tionghoa Kota Padang, juga dibuka untuk umum, mulai dari masyarakat usia 12 tahun sampai pada usia lansia. Dandim 0312 Padang, Kolonel Infantri Muhammad Goffar Ngismanggil, mengatakan pelaksanaan vaksinasi kali ini, selain vaksinasi tahap 2, juga melayani vaksinasi tahap 1. Dandim menargetkan 2.000 masyarakat Kota Padang bisa divaksin dalam pelaksanaan vaksinasi serbuan vaksin tahap 2 Kodim 0312 Padang. Untuk petugas vaksinasi, selain menurunkan personil kesehatan TNI Angkatan Darat, Kodim 0312 Padang juga bekerja sama dengan Dinas Kesehatan Kota Padang, Puskesmas Padang Pasir, Puskesmas Ambacang, Puskesmas Kurangi, serta tenaga kesehatan TNI Angkatan Udara. Dandim 0312 Padang menghimbau kepada masyarakat untuk tidak takut divaksin dan selalu menjaga jarak, mencuci tangan, serta memakai masker. Ketua Bidang Operasional HTT, Albert Hendra Lukman mengatakan, kegiatan yang dilakukan adalah kegiatan vaksin kedua yang dibuka untuk umum, dan terkhusus bagi warga keturunan Tionghoa, mendapat respon yang cukup baik dari masyarakat Kota Padang, yang mana setiap pelaksanaan vaksin selalu ramai peminat, baik dari kaum milenial maupun lansia. Kemudian juga mempunyai yang namanya jaringan. Nah, dari sinilah yang ini disampaikan. Tapi bagi kami, cetak kami ini membuka secara luas untuk umum. Ya, karena dalam kerajaan madami pandemi ini, kami sangat beri minat sekali untuk berkontribusi terhadap yang namanya bagaimana bisa mengatasi pandemi ini. Satu yang kami harap percayai bahwa dengan adanya hampir semua masyarakat di vaksin, maka akan muncul yang namanya head immunity tersebut. Tetapi kegiatan vaksin yang kedua ini bukan hanya untuk yang vaksin yang kedua saja, yang bagi-bagi yang mau vaksin pertama juga kita terima, ya mulai dari umur 12 tahun sampai lansia dan sebagainya. Jadi, rata-rata setiap kami melakukan kegiatan vaksin, itu artinya peserta vaksin itu sekitar 250 atau 800 orang. Malam pernah ada yang seribu. Kita ini melaksanakan serbuan vaksin tahap yang kedua. Jadi, ini tindak lanjut dari yang pertama pada bulan Mei pertama kali setempat itu. Itu kita dosis pertama kepada masyarakat. Sekarang ini kita berikan tahap dua ini untuk yang dosis yang kedua. Kita kerjasama dengan Jumat Kesehatan Padang. Itu untuk hari ini kita laksanakan dua tempat di HBT dengan di ATT. Ini nanti kita harapannya untuk dua tempat ini bisa sampai 2.000 orang. Dari Padang, Sumatera Barat, Aryohana Sainius melaporkan.